Bab 241. Jolene menatap Nathan dengan tatapan aneh. Jangan lihat lagi. Tidak peduli seberapa cantik kamu. Aku tidak akan menyukaimu. Kata Nathan. Jolene mencibir, oke. Aku tidak akan membantah. Dulu kamu memang bosnya. Mereka tidak menganggapnya serius. Semua orang mengira Nathan sedang bercanda. Dalam beberapa hari ke depan, karir Kirana berjalan normal dan perusahaan baru akan segera didirikan. Jolene juga fokus dalam Jordan Group dan mengusulkan rencana pertama, membangun pabrik baru. Meskipun antara grup memiliki pabrik sebelumnya, tetapi skalanya terlalu kecil. Untuk menggantikan kamar dagang anhemia, maka harus memperluas skalanya. Jolene menyarankan memilih lokasi baru untuk membangun pabrik medis. Di Jordan Group, Kirin mengacungkan jempol kepada Jolene. Bos sangat mengagumimu. Dia mengatakan bahwa metode ini sangat bagus. Selanjutnya, pemilihan lokasi dan peralatan serahkan padanya. Kamu dapat menyiapkan hal-hal lain. Saat pabrik siap maka bisa langsung berproduksi. Baik. Aku mengerti. Jolene tampak bersemangat, karena telah dipuji oleh bos besar yang misterius. Ku, Nathan. Kamu bilang bos tidak menyukaiku. Lihat seberapa besar dia mengagumiku sekarang. Memikirkan hal ini. Jolene bertanya. Tuan Kilian. Kapan aku bisa bertemu bos? Kirin tersenyum. Jangan khawatir. Bila bos ingin bertemu pasti akan bertemu denganmu. Harapan Jolene semakin bertambah. Dia ingin mengejar bos. Untuk memilih lokasi dan membeli peralatan Nathan melakukannya sendiri. Hanya bertemu dengan Kirana di malam hari. Kirana sangat penasaran dan bertanya mengapa. Nathan mengatakan dia telah menemukan pekerjaan. Kirana sangat senang. Selama Nathan termotivasi. Dia puas. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Kamar dagang Anemia juga mengetahui pergerakan Jordan Group. Ku, Jordan Group ini masih ingin membangun pabrik farmasi baru. Apa yang dia miliki? Aku jamin Jordan Group tidak akan dapat lokasi untuk membangun. Jika tidak percaya tunggu saja. Bernard Brumman. Salah satu dari delapan direktur kamar dagang Anemia. Langsung mengeluarkan kata-kata keji. Setelah sibuk beberapa hari Jordan Group akhirnya menemukan lokasi baru. Dulunya adalah pabrik pakaian super besar. Yang telah lama ditinggalkan. Namun, semua aspek skala dan lokasi memenuhi standar pabrik farmasi Jordan Group. Perusahaan telah membayar deposit 50 miliar. Hari ini secara resmi menandatangani kontrak. Dengan harga pembelian 200 miliar. Nathan datang untuk menandatangani kontrak secara langsung. Manajemen Jordan Group datang ke sini lebih awal. Nathan dan Green Dragon menyusul. Sesampai di kantor, ada banyak orang di dalam. Seorang pria parubaya yang sudah botak duduk di kursi. Hanya saja pria ini sangat arogan. Bersandar di kursi kakinya diangkat ke atas meja dan menyelipkan sebatang rokok di mulutnya. Terlihat sombong. Ada belasan orang berdiri di belakangnya. Tinggi dan besar dengan wajah garang. Tania memperkenalkan. Tuan Nathan. Izinkan aku memperkenalkan. Ini Bolton. Pemilik pabrik Garmen Sofia. Mendengar ini. Nathan mengangguk pada Bolton. Halo. Aku di sini untuk menandatangani kontrak atas nama Jordan Group. Hanya saja Bolton mengayunkan kakinya di atas meja dan merokok. Mengabaikan Nathan sama sekali. Green Dragon tampak tidak senang dan ketika dia hendak bertindak. Nathan mengibaskan tangannya. Tanda tangan kontrak lebih penting. Kata Nathan. Bolton mengangkat kepalanya dan melirik Nathan dengan jijik. Melempar setumpuk kontrak. Tanda tangani. Nathan mengambil kontrak dan ingin membacanya. Orang di belakang Bolton berkata dengan dingin. Apa yang kamu lihat? Tanda tangani kontraknya sekarang. Bab 242. Ya. Semua sudah dinegosiasikan. Tanda tangani saja langsung. Jika Anda tidak mempercayai kami. Mengapa membayar deposit? Bolton mencibir terus. Kalian ingin memaksa aku melakukan pembelian? Nathan bertanya. Bolton mencibir. Matamu yang mana melihat aku memaksa? Nathan mengabaikannya dan mulai membaca kontraknya. Setelah beberapa saat ekspresinya berubah. Dia bertanya kepada Tania. Berapa harga yang dinegosiasikan kemarin? Tania menjawab. 200 miliar. Deposit 50 miliar telah dibayarkan kemarin. Nathan mencibir dan bertanya. Boss Bolton. Kemarin. Harga yang dinegosiasikan adalah 200 miliar. Mengapa kontraknya menjadi 2 triliun? Setelah mendengarkan. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Harga beli tiba-tiba naik 10 kali lipat. Setelah beberapa eksekutif tingkat tinggi dari Jordan Group meninjau kontrak. Ekspresi mereka juga berubah. Semua orang bertanya. Apa maksudmu? Boss Bolton. Mengapa jadi 2 triliun? Beri aku penjelasan. Bolton menatap semua orang dengan pandangan menghina. Penjelasan. Ku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. 200 miliar adalah harga kemarin. Hari ini jadi 2 triliun. Boss Bolton. Kamu begitu tidak bermoral. Bisanya kamu mengganti kontrak di saat terakhir. Ya. Kamu sudah melanggar kontrak. Tania yang tidak tahan juga ikut marah. Bolton berkata sambil tersenyum. Siapa yang menetapkan aku tidak dapat mengubah harga. Karena sejak tadi malam. Total lebih dari 10 perusahaan mencariku. Semua ingin membeli pabrikku. Mereka semua menawar 3 triliun. Sudah murah aku jual padamu dengan harga 2 triliun. Sebenarnya fenomena ini sering terlihat di bidang bisnis. Banyak pebisnis saat-saat terakhir berubah pikiran. Kebanyakan menyesal harga terlalu rendah dan ingin berjuang untuk harga yang lebih tinggi. Alasan lainnya adalah lawan bisnis berbuat onar. Semua orang memandang Nathan dan bertanya pendapatnya. Nathan tersenyum. Kalau begitu. Kembalikan depositnya kepada kami. Kami tidak akan membelinya. Pabrik semacam ini tidak sulit ditemukan. Nathan tidak akan bergantung di sini saja. Tania. Penanggung jawab keuangan. Berkata. Kalau begitu tolong bos Bolton kembalikan deposit 50 miliar kepada kami. Bolton mengangkat kepalanya dan bertanya dengan kebingungan. Deposit apa? Kenapa aku tidak tahu? Tania dengan sabar menjelaskan. Kemarin. Saat kami merundingkan kontrak penjualan dengan perusahaan Anda. Kami sudah membayar deposit 50 miliar. Semua nota masih ada. Bolton pura-pura tercengang. Ada hal seperti itu. Kenapa? Kamu tidak mengakuinya? Tania gemetar karena marah. Bukan aku tidak mengakuinya. Tapi karena aku tidak tahu tentang itu. Coba lihat. Orang-orang yang membahas kontrak denganmu ada berapa yang hadir? Tanya Bolton. Tania melirik mereka. Benar saja orang-orang yang berbicara tentang kontrak kemarin tidak ada di sana. Kamu telah tertipu. Pabrik kami telah lama bangkrut. Orang-orang itu adalah pekerja paru waktu di pabrik kami. Sepertinya mereka mencuri segel perusahaan kami dan menandatangani kontrak prabayar denganmu. Mereka sudah membawa uangmu kabur. Jika ingin uang, kamu bisa mencari mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bolton mengatakan ini. Semua orang yang hadir tercengang. Awalnya harga kontrak diubah. Dari 200 miliar jadi 2 triliun. Setelah itu, tidak mau mengembalikan deposit. Semua orang di sini telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Ada yang 20 atau 30 tahun. Ini pertama kalinya melihat berandalan seperti itu. Tidak tahu malu. Nathan tersenyum. Dia tersenyum dan bertanya. Bolton. Jadi kamu tidak berencana untuk mengembalikan 50 miliar ini? Bersambung.